Intro Anda baru saja mau mulai berkebun? Terus bingung, apa sih yang harus dilakukan pertama kali untuk memulai berkebun? Hmm, nah ini mungkin video yang cocok untuk Anda. Yuk, tonton sampai habis ya. Jangan setengah-setengah. Ntar banyak banget nanyanya. Ya, bingung jawabnya. Klik subscribe dulu. Ntar terakhir like, terus share ya. Ada 5 yang harus kalian ketahui sebelum mulai berkebun. 1. Sinar Matahari Pertama kali, kalian tuh harus survei rumah kalian sendiri. Dimana sih letak area open space alias yang bisa kena sinar matahari full, teman-teman. Itu pertama kali yang harus kalian lakukan. Nah, momi di rumah momi ini, ini adalah satu-satunya area yang benar-benar open space. Benar-benar tidak terhalang oleh dinding manapun. Tidak ada dinding tetangga pun tidak bangun rumah sampai lebih tinggi lagi dari atap rumah momi ini tuh. Tidak ada dinding tetangga ya, yang menghalangi ruangan ini, teman-teman ya. Area ini tidak terhalangi oleh apapun, sehingga ini benar-benar full matahari, open space ya. Momi tidak memakai naungan sama sekali itu, lihat teman-teman. Ini cuma para-para aja, ya dari besi baja ringan untuk rambatan-rambatan seperti labu madu gitu ya. Labu parang ini momi lagi nanam tapi belum berbuah. Tapi momi sendiri tidak memakai naungan sama sekali, teman-teman ya. Namun banyak sekali yang nanya apa bisa tanaman sayur tumbuh di open space seperti ini. Apalagi Jakarta, dataran rendah. Suhunya sangat panas. Nah, ya inilah bukti nyata ya, nggak usah banyak omong lah momi ya. Ini bukti nyatanya kalau kalian bisa menanam tuh sayur mahal seperti kel. Bahkan ini berbagai jenis momi ada kalenero, kalen red russian, kalen red rubble yang cantik sekali itu, kalen siberian. Ini siberiannya yang lebih cantik yang ini guys tuh, lebih kriwil dia. Ya, karena baru saja dipanen jadi udah sedikit daunnya. Terus juga kalian bisa menanam seperti ini, tuh liat ya pak choy. Ya, terus juga ada mint tuh, mint, mint ya kan. Terus mulberry, ada si mulberry. Ya, ada terong. Ini terong, sudah panennya berkali-kali guys. Tuh liat, udah ada buahnya lagi. Ya, tuh liat tuh, terongnya banyak buahnya. Terus, oh iya itu juga ada kel yang super cantik ini, kel curly. Tuh, liat. Bayangin, ini yang sebelumnya momi nyangka momi nggak akan bisa menanam kel secantik ini. Nah, ternyata bisa di Jakarta ya kan guys. Terus gimana momi kalau area rumahku itu bener-bener tidak mendapatkan sinar matahari? Jawabannya cuma satu, yaudah jangan berkebun. Serius teman-teman, ya kalian bisa melakukan hal positif yang lain lah. Aku nggak mau ngomong yang bisa menguatkan kalian. Kalian masih tetap bisa berkebun. Kalian masih bisa mencoba untuk bertanam di area yang bener-bener nggak kena sinar matahari. Aku nggak mau ngomong itu karena memang nggak bisa, teman-teman. Serius. Kecuali kalian itu masih punya area di mana masih matahari masuk setengah hari. Dari pagi sampai siang aja. Itu masih oke. Bayang Brazil, herbs, itu masih oke. Empon-emponan juga masih bisa hidup di area itu. Tapi kalau nggak kena sinar matahari sama sekali, yaudah lakuin hal positif lain. Di area yang sinar mataharinya minim, kalian masih bisa berkebun, yaitu menanam tanaman hias. Seperti di channel Youtubenya Mama Selin satu ini ya. Dan kalau nggak mau nanam, kalian juga masih bisa membuat kompos, teman-teman. Kompos justru di tempat yang gelap akan lebih baik dan tidak terkena sinar matahari, tidak terkena hujan secara langsung. Itu cocok banget untuk membuat kompos. Komposnya kalau udah jadi, kalian bisa tebarin di bawah pohon-pohon taman publik. Atau juga kalian bisa kasih ke tetangga-tetangga kalian yang berkebun. Tuh, hal positif juga kan. Semoga yang menonton momi ini mendapatkan lahan yang sangat luas nantinya di masa depan. Yang area itu penuh dengan sinar matahari, di mana dia bisa mendapatkan limpahan, berlimpah sayuran untuk kebutuhan keluarganya. Amin, ya robbal alami. Dua, beli media tanam untuk sayuran Anda. Untuk media tanam, kalian bisa cus langsung beli di toko tanaman. Bentuk toko tanamannya kira-kira kayak gini, teman-teman. Dan kalian bisa langsung membeli media tanam berupa sekarung sekam bakar atau sekam mentah, sekarung pupuk kandang kambing, dan sekarung tanah lembang atau tanah. Nah, itu perbandingannya satu banding satu banding satu. Biasanya aku racik sendiri seperti ini, teman-teman. Tapi bagi kalian yang nggak mau sakit-sakit pinggang, yang nggak mau racik-racik, repot ya, nggak ada waktu, kalian bisa langsung membeli media tanam yang sudah jadi dari tokonya. Biasanya komposisinya seperti ini, teman-teman, udah campur-campur. Media tanam yang baru saja dibeli dari toko, baik yang sudah racikan dari toko, ataupun yang nantinya akan kita racik sendiri di rumah, sebaiknya setelah diracik atau setelah dibawa pulang ke rumah, itu tuh tidak langsung dipakai untuk menanam. Kenapa? Karena biasanya pupuk kandangnya atau komposnya itu belum matang sempurna, sehingga masih panas. Dan itu kalau dipakai nanam langsung, nanti tanamannya biasanya daunnya menguning dan tidak sehat. Karena itu yang harus kita lakukan setelah meracik atau setelah membeli media tanam racikan dari toko, yang kita lakukan adalah menyiramnya alias membasahinya supaya dia dalam kondisi lembab, lalu menutup kembali dengan karung, lalu kita mendiamkannya. Kira-kira sampai 2 minggu lamanya, lalu kita boleh memakainya untuk menanam. Dalam 2 minggu itu, pastikan ya kondisi media tanam harus lembab. Tiga, beli potnya. Untuk pot, di bagian dinding supaya bisa ditanami tanaman secara vertikal, momi memakai pot talang air hujan. Dengan begini, tanaman momi bisa memenuhi dinding momi. Selain itu, momi pakai wall planter bag yang bisa dipakai untuk menanam vertikal. Dengan wall planter bag ini, momi bisa memuat 15 sampai 30 tanaman. Dengan begini, tanaman bisa ditanam secara vertikal sehingga bisa lebih menghasilkan makanan. Selain itu, momi juga memakai planter bag untuk yang di lantai. Planter bag lebih ringan daripada pot plastik sehingga momi sangat menyukai planter bag ini. Empat, beli benihnya. Kalian bisa beli benihnya sama momi, merek daily farm. Atau bisa, kalian nggak usah beli. Tapi kalian beli di warung aja, di warung sayur. Kalian tanam itu teman-teman, misalnya akar daun bawang, serai, lengkuas, jahe, kunyit, biji cabai, Bahkan kalian nggak perlu beli. Kalian bisa menanam bekas makan aja, teman-teman. Nggak usah repot. Berkebun kok repot. Dalam membeli benih atau bibit, Kalian itu harus bener-bener memilih benih atau bibit dari sayuran-sayuran yang memang cocok untuk pekebun pemula. Nah, sayuran yang gampang sekali. Kalian tanam dan kalian perbanyak. Sehingga meningkatkan kepercayaan diri kalian sebagai seorang pekebun pemula untuk langsung terjun ke dunia kebun organik rumahan. Untuk tanaman sayuran-sayuran apa yang cocok untuk ditanam di pekebun pemula, Momi akan membuatkan video khusus lagi ya mengenai itu nanti tersendiri supaya nggak panjang videonya. 5. Jangan lupa disiram. Ya iyalah, nggak mau hidup ntar tanamannya, nggak disiram. Nah, tapi kalau untuk menyiram, Momi itu lebih senang mencari sumber air yang gratisan, teman-teman. Seperti contohnya hujan. Tuh, kalian tampung kayak gini. Momi tunjukin ya, penampung air hujan Momi. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat ya ini. Tuh, ini adalah talang air hujan Momi. Tuh, ini pakai besi baja ringan ya. Supaya waktu itu karena ada kelebihan baja ringan pada saat membangun para-para yang di situ. Nah, ini baja ringannya berguna banget untuk menyanggah si pot talang ini. Tapi aku ukurannya kurang tahu, teman-teman. Di sini nggak ada ukuran. Pot talang itu setahu aku satu ukuran. Tapi kalau aku salah, maaf ya. Terus ditaruh. Biasanya aku minta tukang aja ini, teman-teman. Jadi aku nggak ngerjain sendiri. Jadi aku kurang paham. Nah, ini ada tutupnya ya. Pasti tukang kalian, di rumah kalian pasti ngerti lah. Ini ada tutupnya. Terus di sini ada kayak apa sih? Nah, ini tempat airnya. Ini aku kalau buka lagi sayang. Nanti takutnya berubah posisinya. Nanti nggak bisa nampung. Jadi aku lihatin aja. Nah, ini tempat corong untuk keluar air hujannya, teman-teman. Ini pasti sepaket lah sama ininya ya. Nah, itu terus langsung aku alirin ke drum ini. Drum ini ukurannya Momi udah lupa. Dan pilih drum yang ini supaya dia tahan matahari. Karena posisi Momi berkebun ini kan di atas ya, teman-teman. Kena matahari penuh banget. Jakarta kan tau sendiri panas banget ya kan. Nah, makanya jadi pakai drum biru ini yang tahan matahari. Memang dia tahan matahari kan bahannya bagus drum biru ini kan. Nah, terus ini aku alirkan seperti ini. Jadi air dari atap sini. Nah, ini ada atap teman-teman. Nah, ini teman-teman kan di atap ya. Atapnya juga Momi gunain untuk menanam tanaman. Momi taruh pot-pot di sini. Pokoknya tiap ada space kosong di mana matahari itu penuh. Aku taruh tanaman, teman-teman. Bener-bener dah. Nggak ada space yang tersisa ya. Tersisa yang di belakang-belakang situ. Aku susah nanti nyiramnya ya. Kalau musim kemarau. Jadi aku taruh pot-pot di pinggir atap aja. Nah, ini air dari atap tuh melimpas ke sini. Teman-teman melimpas dari sana. Terus mengalir. Nanti masuk ke sini. Airnya langsung masuk ke drumnya. Kenapa Momi itu capek-capek banget sih. Untuk nampung air hujan. Naik-naikin air. Limbah. Menyiram tanaman. Emang harus pakai air limbah dan air hujan aja. Emang yang lain nggak subur? Bukan begitu teman-teman. Karena Momi, prinsip Momi itu berkebun juga sekaligus menjaga lingkungan, teman-teman. Dan, bengkanya pupuk yang Momi pakai itu juga dari sampah-sampah organik yang Momi hasilkan juga. Dari tetangga-tetangga Momi gitu. Airnya juga aku sebisa mungkin air yang sudah tidak terpakai. Air yang biasa orang buang-buang begitu saja. Itu aku manfaatkan untuk menyiram tanamanku yang banyak ini. Pasti ibu-ibu yang sering menggunakan air. Kalau kita tidak merubah sikap kita, perlakuan kita terhadap air, tanah kita ini. Siapa yang mau merubah, teman-teman? Pemerintah, ya nungguin pemerintah berubah, merubah sistem perairan di sini tuh kayak nggak mungkin. Ah, nanti semua terpusat lagi harus pakai PDAM. Aku nggak mau. Karena nyiram tanaman pakai PDAM takutnya nggak bisa, teman-teman. Soalnya PDAM kan mengandung kaporit, mematikan bakteri-bakteri. Nah, takutnya bakteri-bakteri baik yang ada di tanah itu mati karena dikasih air PDAM. Cuman aku nggak tahu pastinya ya. Cuman aku nggak mau itu terjadi. Makanya aku membantu pemerintah untuk nggak pusing mikirin kenapa air tanah ini berkurang terus-menerus. Jadi aku nggak pakai air tanah. Tapi aku pakai tampungan air hujan dan air-air bekas. Eh, udah, udahan videonya. Lima doang. Udah, nggak nambah lagi. Lah, Momi kok nggak bicara tentang pupuk? Nah, kalau pupuk tuh udah nanti lagi lah. Ya, dari media tanam yang kalian beli itu juga udah ada pupuknya. Kan ada komposnya, ada pupuk kandangnya. Ya kan, yang tadi Momi jelasin bagian media tanam, udah, itu aja dulu. Nggak usah ribet ya. Media tanam sama air, udah, itu tanaman juga udah bisa numus, teman-teman. Ya, nggak perlu ribet. Cuman kalau kalian mau tahu apa saja kompos, apa saja pupuk cair organik yang Momi kasih ke tanaman-tanaman Momi biar subur, itu cuma untuk lanjutan aja. Bisa kalian lihat di video ini dan video ini gitu ya. Itu untuk pupuk-pupukan, tapi nggak usah ribet sama semua itu. Udah, lakuin aja lima hal tadi, teman-teman. Yuk, mulai survei aja. Mana area di rumah kalian yang kena matahari? Mulai, ayo, buruan. Jangan nonton video-video lagi. Udah, sekarang saatnya praktek. Makan lagi. Sawo enak bener. Hmm.